Sementara itu pemirsa, pemilihan umum di luar negeri berlangsung serentak pada 13 April 2019. Pemilu di sejumlah perwakilan Indonesia di Eropa berjalan relatif aman, tanpa gangguan yang berarti. Tingkat partisipasi warga negara Indonesia juga cukup tinggi. Pemungutan suara di Copenhagen, Denmark dimulai pukul 8 dan ditutup pada pukul 18 waktu setempat. Duta Besar Indonesia untuk Denmark merangkap Lituania, Mohamed Ibn Said mengatakan, masyarakat Indonesia telah menunjukkan sukacita karena telah menyalurkan aspirasi politiknya untuk menentukan masa depan Indonesia. Jumlah pemilih di Denmark dan Lituania yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap atau DPT sebanyak 720 orang pemilih. Sebanyak 570 pemilih menggunakan pos dan 150 pemilih terdaftar untuk pemilihan di TPS. Selain itu, terdapat 63 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan atau DPTB. Masyarakat telah menunjukkan kegembiraannya dan senangannya bahwa pada hari ini telah menyalurkan aspirasinya untuk menentukan masa depan Indonesia yang maju, Indonesia sejahtera, dan Indonesia yang adil dan makmur. Di Berlin, Jerman, meskipun harus menunggu selama 2 jam, namun warga Indonesia tetap bisa menyalurkan hak pilih di tengah-tengah suhu kota Berlin yang berkisar antara 3 hingga 4 derajat Celcius. Duta Besar Indonesia untuk Jerman, Arief Hafaz Ugroseno mengatakan, pemilu berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Hasil perhitungan partisipasi pemilih pada Pilpres dan Pilek 2019 jauh di atas partisipasi tingkat nasional pada tiga pemilu terakhir. Jumlah daftar pemilih tetap PPLN Berlin mencapai 2.184 orang. Dari angka tersebut, sebanyak 1.372 orang tercatat ingin memilih lewat TPS. Pemilihan berakhir pada pukul 19 waktu setempat. Sementara warga Indonesia di Kroasia melakukan pemungutan suara di KBRI Zagreb tepat pukul 9 pagi waktu setempat. Duta Besar Syahrudin Zatpe dan istrinya Truli mendapat nomor urut pertama untuk pencoblos diikuti warga lainnya. Usai menggunakan hak pilih, seluruh warga yang hadir menikmati aneka hidangan khas Indonesia. Syahrudin menyampaikan, meskipun komunitas Indonesia di Kroasia tidak terlalu besar, namun yang paling penting adalah kompak dan menjaga persatuan. Terima kasih telah menonton!